guys kita sekarang berada di tengah jalan guys saya menyusuri pulau timur kita sekarang berada di Bena desa Bena kita berhenti melihat keindahan sawah dadang sawah ya yang luas sekali jalan-jalan telah dibangun oleh pemerintah kebangunan luar biasa Mari kita menyusurinya wah guys kita berhenti lagi ternyata ada pantai yang indah sekali disebut dengan kolbanul daudnya biru ini di selatan luar timur seharus berhenti di sini menikmati keindahan alam di kolbanul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys tepatnya di lewat kolbanul kendaraan kami mogok guys sehingga kami berkenan dengan salah satu warga di motaulun itu yang telah membantu dari penarikan kendaraan sampai perbaikan saya cukup senang melihat bahwa di sini seorang pemuda bernama Sonya dia mau tinggal di motaulun Malaka dan menuangkan apa yang telah dia dapatkan di luar pulau timur ya ini sebagai teknisi kendaraan memang spare part susah ditemui di sini tapi mereka memberikan sebuah solusi dengan membeli apa namanya spare part di kota kupang atau di kota betun terus dikirim dengan travel sehingga solusi solusi kendaraan macet bisa terselesaikan tapi intinya adalah ada satu pemuda ya guys ini nomor teleponnya saya share dan pada saat berada di sana saya menjadi sebuah bagian keluarga sebagai tamu saya disebutkan pisang goreng ya keripik pisang yang cukup enak untuk kami makan pisang ini banyak ya terdapat di Kabupaten Malaka di motaulun hampir tiap hari ada pisang dan ini buah karya sendiri ya mama di sini yang menggorengnya mengindahkan kami luar biasa ini adalah sebuah potensi yang bisa saya lihat sembari memperbaiki kendaraan guys selamat menikmati kejadian unik lainnya lah guys eh sebuah rumah kebetulan anggota yang ikut perjalanan sedang berulang tahun disini kita menikmati suguhan luar biasa sebuah pesta kecil di rumah ya kita diberikan laru putih laru putih ini berasal dari pohon guang atau di pulau jawa disebut tua ini minuman beralkohol enak ya membuat suasana happy cuman sekali lagi kalau minum tidak boleh sampai berlebihan kalaupun mabuk hentikan perjalanan anda dan menginap lah beral sangat seru guys perjalanan kita dan menghasilkan banyak foto-foto indah ya zaman dulu disebut sekolah perjalanan dan zaman sekarang ini disebut kuliah kerja nyata jadi perjalanan itu kita bisa mendapatkan banyak hal ya dan dengan aktivitas perjalanan ini maka terjadi perputaran ekonomi kita bisa berbelanja di desa kita bisa mengetahui potensi yang ada di desa kita bisa bergandengan tangan saling mengenal sehingga terwujudlah terciptalah sebuah ekonomian yang baik ya banyak sekali pulau timur ini menyimpan sebuah potensi yang perlu kita ketahui bersama-sama dimana ada kerja sama disana pasti ada kedamaian sudah senja nih guys salam dari saya saya tetap berundi dari pulau timur foto story channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati